Nabi s.a.w. perintahkan kita untuk menyimak khutbah Maka khutbah diantara sesuatu yang sangat penting dalam sholat Jumat Jangan kita itu hanya menghadiri sholatnya saja Tapi juga Nabi perintahkan kepada kita untuk menghadiri khutbahnya Maka diantara sunnahnya kita diam Jangan membuat keributan Bahkan gak boleh kita mengatakan kepada teman kita diam Nah bagaimana berlaku hukum ini dengan orang-orang Apakah berlaku dengan orang-orang yang masih dalam perjalanan Apakah berlaku seperti ini Dia bercakap-cakap, ngomong dan cerita Tentunya ini berlaku bagi orang yang sudah berada di masjid Dan mendengarkan khutbah Jumat Kalau rumahnya jauh, dia masih keluar dari rumahnya Dia sedangkan imam sedang berkhutbah Apakah berlaku tidak berlaku Sampai dia masuk ke dalam masjid Dan menyimak khutbah Jumat tersebut Yang sangat disayangkan adalah ada sebagian tindakan kaum muslimin Sholat Jumat sedang berlangsung Yaitu ketika khutbah Ketika di atas mimbar Dia di parkiran Ataupun dia di teras Ngapain mereka Ngomong-ngomong, cerita, main hapi Bahkan ada yang merokok Ini sangat rugi orang yang seperti ini Sangat menisi sunnah Nabi s.a.w. Dan merusak pahala sholat Jumatnya Wallahu ta'ala adil